Dia udah komen dan dia terpilih sebagai orang yang akan gue samperin Belain-belain temen-temen buat cukurin ninggalin kerjaannya dia Buat hotelnya sama tim gue, itu gue datengin Pasti enak sekalian liburan Oke balik lagi bersama saya Patrick Jainan Di segmen COR Cukur on the root Kali ini gue mau samperin temen kita yang komen di kolom komentar Youtube Dia udah komen dan dia terpilih sebagai orang yang akan gue samperin kali ini Tapi kita telpon dulu orangnya, oke? Jadi kita telpon dulu orangnya biar kita samperin kesana Dimana Ki? Oke Namanya Adi Namanya Adi Telepon Ludo Laho Bro dimana bro? Oke Nanti jangan kemana-mana ya Karena lo terpilih sebagai yang gue mau datengin Gue bakalan cukurin lo Karena lo komen di komentar Youtube Jadi jangan kemana-mana Nanti kirim alamat lo dimana Nanti gue samperin sama tim gue buat cukurin lo Oke? Sip Oke Terima kasih Udah Jadi Gue udah telpon dia Dia bakalan kirim alamatnya Kita tunggu Baru kita jalan Oke Kali ini kita sudah dapat alamatnya Jadi kita langsung menuju kesana Karena ini juga cuaca lagi mendung Takutnya hujan Jadi kita langsung jalan Oke? Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Taking the train Tungguin aja 경ot Tungguin aja Tungguin aja Jadi Pala Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Sili Tungguin aja Tungguin aja hay Semper Oke sekarang kita udah tiba lokasi, tadi perjalanannya agak macet, kalian bisa lihat nanti di videonya kalau udah jadi. Jadi itu kita sekarang sudah tiba, lokasi yang dia kirim itu di sini dan kita bakalan nunggu dia datang, oke. Oh iya, gue telpon dulu ya lupa. Telepon lagi, wah mana dia. Telepon lagi, Adi. Halo, lo udah tiba nih. Oke, lo jauh nggak dari sini? Oh nggak, iya gue yang lo kirimin lokasinya, yang di taman. Oke, sip, ditunggu. Oke kita tunggu kawan-kawan. Capek ya. Jalan kayaknya dia tuh dari sana tuh. Nah ini orangnya. Hai, halo. Halo. Jauh ya? Lumayan, nggak apa-apa sih. Aman ya? Iya, aman-aman-aman. Tapi lo lagi kerja apa gimana? Iya, pulang sebentar lah kalau apa. Gak apa-apa ya? Deket kantor. Emang deket kantor lo? Deket-deket. Jadi dia bela-belain teman-teman buat cukurin ninggalin kerjaannya dia. Kan orang gila. Eh ini nih. Oke ini apa? Biar ngobrolnya enak. Udah nyala belum sih? Gimana sih? Hah, nyala tuh. Gak sini ya? Ya, iya. Biar ngobrolnya enak. Nah. Mumpung mendung nih. Di sini aja kali ya. Gimana? Tapi lo cukur di atas motor nggak apa-apa. Oh, cukurnya di atas motor? Iya lah. Oke lah. Gak apa-apa ya. Kan masa gue bawa-bawa kursi barber, kan nggak mungkin gue gendong. Cukur sini aja. Iya. Tapi ya begitulah. Gue susah nyukurnya kalau mau botak. Gue duduk nih bang. Duduk lah. Biar gue langsung nyukur. Kali jongkok. Ini lo mau gimanain dulu? Oh, gue nggak tau bang. Gue nggak tau bang. Atas lo mau panjangin? Apa gimana? Ya niatnya sih ini dia kayak belah tengah. Oh. Kalau lo punya yang lebih. Mau botak boleh? Waduh. Hahaha. Kita kesampingin aja kali gini ya. Boleh. Boleh. Biar agak panjang. Biar natural wavy-wavy gitu. Mirip-mirip rambut Rezara Hardian. Iya. Si. Oke guys. Kita langsung cukur aja. Biar kita kebur waktu. Soalnya dia kerja juga. Iya. Biar dia bisa balik kerja lagi. Gue juga bisa balik kerja di Barbar. Karena gue ada tamu. Oke. Oke. Seperti biasa. Kita lakukan adalah. Membasai rambutnya. Dan melakukan parting. Itu awal mula gitu. Untuk memulai pekerjaan. Atau memulai cukur. Jangan lupa berdoa. Jadi. Rambutnya ini teman-teman agak ikal. Dan gue juga belum tahu mau bikin model apa. Atasnya. Jadi. Sampingnya dulu aja ya. Kita potong ya. Sampingnya. Paling gue teper dikit. Biarin aja. Kan bagus juga. Iya kan. Iya. Kan lu udah tampan. Awalnya kemarin kepengen korea-korean gitu bang. Jangan. Jangan ya. Muka lu bule. Soalnya. Gak cocok koreaan. Oh percaya ada. Jadi dia ini nih yang komen nih teman-teman. Di Youtube. Sumpah gue gak nyantel loh. Kalau lu bakal datang beneran. Gak apa. Gue lagi yang lu pilih. Gak apa. Jadi teman-teman yang mau juga didatengin kayak gini. Yang penting masih di area Jakarta. Bisa kita samperin. Komen. Kita samperin. Kalau di luar Jakarta. Kalian boleh juga. Asal mau beliin gua tiket. Terus. Buat hotelnya sama tim gua. Itu gua datengin. Pasti. Enak sekalian liburan. Oke. Ini gua udah parting. Jadi partingan tuh. Kalau kalian mau liat partingan yang benar. Itu dia. Harus pas sama siku-siku. Ini. Jadi gak boleh. Ini kan dia lebih nih. Mungkin ini kemarin diambil. Nah ini gua ambil lagi. Biar nanti ini gua buang. Biar jadinya. Bisa square. Sama kiri kanannya. Diikutin ini. Natural siku-siku rambut. Kiri kanan. Lurus. Kita langsung kerjain aja. Seperti biasa. Gua nggunain nomor tiga. Tegar nomor tiga. Close. Tegar nomor tiga. Gua bikin polanya. Tegar nomor tiga. Tapi di sini gua gak bakalan tipis-tipis. Kali teman-teman. Karena. Kepalanya dia tuh. Banyak gerakannya. Atau. Gelombang-gelombang. Kayak di bagian sini. Di bagian belakang. Bagian belakang telinga. Jadi mungkin gak bakalan tipis-tipis banget. Selanjut. Pake nomor dua. Lupa. 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 Sekarang kita lanjut. Tadi nomor dua udah. Kita lanjut ke 1,5. Gua ngambil bagian samping. Jambang. Gua langsung 1,0,5. Jambang. Lupa. 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 Kalau emang lu sering nonton. Hernes nih. Program apa yang lu tau. Yang sering lu nonton. COR sih yang paling. Cuma. Jelas juga gua nonton bang. Bukan. tapi sisanya sih kebanyakan di tiktok gue sering lihat oh di tiktok tapi mulai agak panas teman-teman tadi mendung kan kirain mau hujan oke sekarang kita pindah ke Nogar buat agak samarin bagian bawah buang bulu halus kayak ini tadi sudah bagian belakang kiri sana udah sekarang belakangnya doang nih jangan terlalu tipis mau aja dikit-dikit jadi teman-teman kali ini agak lumayan jauh rute nyukur gua ini di daerah kemanggisan ya bener gak sih bener bener binus 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 sip up ini kita pindah di rambut bagian atas disini dia gak mau pendek-pendek katanya dia masih mau agak panjang selamat menikmati oke jadi ini hasil potongan hari ini seperti ini gua bikin atasnya itu natural look seperti biasa natural look buat hari-harinya dia karena kita nyukurnya di luar bukan di barber jadi gua bikin selalu potongan itu dia harus kering rapi jadi dia bisa nyaman buat hari-hari gak perlu pakai produk nah ini hasilnya bagian samping tepar bagian atas itu wavy natural hah suka gak suka bang serius iya enggak gua yang bayarin nih aduh ya udah hehehe jadi dia suka teman-teman jadi kalian kalau mau didatengin kayak Adi kalian bisa komen di bawah yang penting masih daerah Jakarta pasti kita datengin diusahain kalau terlalu jauh ya nanti kita pikir-pikir ya kalau di luar Jakarta bisa kita asal kalian bisa sediain tiketnya buat kita nginep gitu kan aman 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 tega bang mantap oke sekian dan terimakasih untuk hari ini COR hari ini kita bersama Adi dan kalian jangan lupa like, komen, share video ini jangan lupa bunyi loncengnya biar ada notifikasi baru dari kami jangan lupa follow instagram saya pribadi Petri Klinain instagram Hernet Studio instagramnya siapa? Adi Wangsa Adi Wangsa dan Hasan terimakasih selamat menikmati